Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semuanya Yang di rumah gimana kabarnya? Alhamdulillah semoga sehat semuanya ya Hari ini kita berjumpa lagi di acara bedah jurusan Bareng Fakultas Psikologi Universitas Sang Tua Yang berkolaborasi hangat nih sama Nyutron Surabaya Nah, kalau kalian bertanya Mbak kenapa sih Nyutron kok kolaborasinya sama psikologinya UHT? Ada banyak banget alasannya Yang pertama adalah karena psikologinya UHT itu unik banget Dia beda banget sama Fakultas Psikologi unik-unik yang lain Karena dia basicnya kemaritiman Psikologi based on kemaritiman Ini beda banget ya Yang berikutnya alasannya adalah Kenapa kok psikologinya UHT mbak? Karena dosennya mau banget kesini hadir Buat sharing informasi ke kalian terkait jurusan psikologi Jadi kalian langsung dapat info dari sumbernya yang ekspert Terus yang berikutnya Psikologi jurusan favoritnya anak IPA, IPS, dan bahasa SMK juga bahkan Kalau selain update informasi di web-web PTN Psikologi adalah fakultas jurusan prodi Yang peminatnya paling banyak Paling ketat kalau sosium Terus yang paling penting Mau kalian ke psikologi PTN ataupun PTS Peluang kerjanya sama aja Itu kenapa hari ini Nyutron Sudabaya kolaborasinya sama Fakultas Psikologinya Universitas Hang Doa Nah, kembali dulu kali ya Nama kakak adalah kak yang ini Kakak akan memandu acara kece pada siang hari ini Dari awal sampai akhir Meskipun kita hari ini gak bisa berjumpa Tetap muka langsung nih Karena pandemi semua serba terbatas Ya kan? Tapi tenang aja Gak akan mengurangi esensi kita pada siang hari ini Kalau kakak ini dari awal sampai akhir Sepertinya mulai banyak partisipannya Selamat bergabung yang baru bergabung Siapkan camilannya Siapkan minumnya Kita akan banyak bahas tentang psikologi Pada acara kita siang hari ini Dan menemani istirahat siang kalian Jadi istirahat tapi terdouble ilmu Ya kan? Terus ngomongin masalah pandemi dan keterbatasan Kita karena masih pandemi Susah banget mau ketemu sama teman-teman kita Kita karena masih pandemi Susah banget buat kumpul sama teman-teman Sekomunitas kita Mau meet up susah Semua serba terbatas Kalau semua serba terbatas Gimana sih cara kita buat tetap jaga komunitas kita Biar tetap berinteraksi Gimana sih kita tetap bisa berkarya Sama komunitas kita Meskipun pandemi Atau malah komunitas gak lagi penting Nah Semua akan dibahas Tapi bukan sama kak Yani Sama sumbernya langsung Sama ekspertnya langsung Profesional di bidangnya Kita hadirkan disini Ada Bapak Ahmad Fauzi MPSI psikolog Betul gak Pak? Aduh sampai belibat Bapak Ahmad Fauzi MPSI psikolog Selamat siang Bapak Selamat siang semua Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah tehat oke Pak Fauzi adalah dosen aktif di Universitas Sang Tuah Betul gak Pak? Konfirmasi dulu Biar teman-teman kenal semuanya Bapak juga sedang aktif studi S3 Sebentar lagi ujian sepertinya Alhamdulillah Amin oke Pak Fauzi juga aktif berkegiatan di pusat pengabdian masyarakat Betul gak Pak? Luar biasa banget Kayaknya bakal suruh nih ngobrol sama Pak Fauzi Terus nih Oke Pak Fauzi adalah dosen aktif hati Peminatan apa gak Pak? Peminatan psikologi? Kita di peminatan psikologi sosial Peminatan psikologi sosial Oke kalau adik-adik gabung dari acara podcastnya Neutron Dari dua minggu yang lalu Kita udah bahas ada peminatan psikologi klinis Ada peminatan psikologi industri Hari ini kita sama Pak Fauzi nih Mau ngebahas tuntas tentang peminatan psikologi sosial Dan masalah-masalah di dalamnya Kalian punya masalah? Sharing aja kesini Bisa drop masalah kalian Drop pertanyaan kalian Di room chat zoomnya kita Nah Pak Fauzi Buat narik atensi di awal nih Kemarin tim Neutron sudah lempar pertanyaan Ke instastory-nya Neutron Ke instagram story-nya Neutron Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan siswa Statement dan opini mereka yang menggelitik banget nih Pak Fauzi Kita makin game dulu boleh gak Pak? Boleh Boleh oke biar ada panas ya Pak ya Nah gamenya namanya benar atau salah Terusnya seperti ini teman-teman Jadi Kak Iani akan membacakan opini kalian Membacakan pikmin kalian Nanti Pak Fauzi langsung konfirmasi Benar atau salah Nanti Pak Fauzi boleh ngasih penjelasan sedikit Oke Oke mantap ya Pak Nah kakak akan membacakan Aduh kakak akan membacakan opini kalian Yang sudah ter-record di instagramnya Neutron Ujiah Kusuma sampai Neutron Rungkut Ya yang pertama Pak Fauzi Oke siapa tau ini pertanyaan kalian ya Dari Indahna Underskot Kak bener gak? Kalau masuk psikologi Terus gak kuat Bisa jadi gila Bener gak Pak Fauzi? Gak bener Gak bener ya? Tunggak bener Dari Indahna Gak bener Indahna Kenapa tuh Pak? Benernya psikologi itu ilmu yang asik ya Oke asik Yang keren, kece Kenapa saya katakan seperti itu Sebenernya belajar psikologi itu Belajar kehidupan kita sendiri Betul Kenapa yang dikaji Yang dipelajari di psikologi nanti Itu bicara tentang perilaku Konsumental kita Kenapa individu itu beri pelaku tertentu Betul Gak ada perasaan-perasaan tertentu Jadi sebenarnya belajar psikologi itu Belajar diri kita sendiri ya Pak? Dari kita sendiri Dan paling bisa juga belajar tentang orang lain Belajar tentang lingkungan sekitar kita Oke Jadi Gak terlalu berat Gak terlalu berat Jadi gak mungkin jadi gila ya Pak ya Jangan takut Jangan takut jadi gila Gak mungkin jadi gila Tenang aja Yang kedua nih Pak Pozi Ada yang pertanyaan dari NJW.ATKH Kak Bener gak sih Kalau psikologi ilmu Itu ilmu yang cuma mempelajari tentang Gangguan mental Benar atau salah nih Pak Pozi? Salah Salah oke Salah ya Dalam psikologi memang fokusnya belajar tentang perilaku dan mental Tapi dalam pengembangannya Ada banyak bidang yang juga di dalam psikologi Ada bidang industri Jadi bagi yang berminat dalam bidang HRD Bisa meneguh di bidang psikologi industri Cocok ya Kemudian psikologi pendidikan Jadi konsular di sekolah Kemudian ada psikologi perkembangan Juga psikologi klinis Dan Pembelian psikologi sosial Oke luas berarti ya Pak ya Tidak cuma tentang gangguan mental ya Pak? Bukan hanya gangguan mental Perbaiki Perbaiki Oke Lagi Yang ketiga ya Pak Kak apa benar Kuliah psikologi susah cari kerja? Oh Benar atau salah nih Pak Pozi? Salah 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 Yang bertanya Sampaikan di awal Jangan khawatir Kalau pilihan psikologi itu akan Terbatas kesempatan kerjanya Oke Prinsipnya seperti ini Selama ada aktivitas manusia Maka psikologi akan dibutuhkan Iya Dalam banyak bidang sangat dibutuhkan Bahkan yang sudah resmi di Atau dalam undang-undang Psikologi itu diberi kesempatan untuk Serah khusus bidang paut Kemudian dalam bidang HLB Juga kutu orang psikologi Iya betul Untuk mengatur karyawan Dalam bidang klinis Dalam bidang Di puskesmas ya mbak Yang sudah diakui Juga orang psikologi juga dikiturkan Karena banyak sekali Kesehatan masyarakat Tidak hanya berkaitan dengan fisik Tapi tidak berkaitan dengan jiwa Mental Jadi banyak ya pak Banyak sekali Termasuk bidang sosial Yang hari ini kita kupas Sangat berpotensi Misalkan dalam satu perusahaan Berkaitan dengan Community Development Program PSR itu Buta orang-orang yang dipaham tentang masyarakat Iya betul Masyarakat itu orang psikologi yang punya ilmunya Jadi jangan khawatir ngedapet pekerjaan ya pak Luas banget Jangan masuk ke semua Kesempatan kerja Di rumah sakit Sampai di komunitas sosial Juga semua butuh orang psikologi Sekolah juga ngepak Sangat dibutuhkan Oke jadi jangan takut ngedapet pekerjaan Lanjut Yang berikutnya Dari Hafiz Underskos AVR Ilmu psikologi adalah ilmu yang bisa membaca pikiran orang Apakah benar pak Fauzi? Tidak sepenuhnya benar Tidak sepenuhnya benar Dalam psikologi itu Yang dipelajari adalah Basisnya adalah diilmuan Sain tipik Jadi bukan satu Peramalan Saya masih ingat Bukan doktrin ya Pengalaman dulu yang saya ada terima I'm psychologist not Fortun Taylor Jadi kita pun psikolog Bukan seorang peramal Bukan cenayang ya pak Ya bukan Jadi membaca pikiran itu Secara perju Tidak diajarkan secara formatif Oh iya iya Karena yang diajarkan dalam psikologi itu Bagaimana membaca karakter individu Membaca potensi kepribadian Membaca potensi Sikap kerja Dan itu melalui metode yang sifat Scientific approach gitu ya pak Diajari alat-alat tes Jadi cara membaca karakter individu itu Bukan asal membaca 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 toolsnya Caranya Memang ada caranya Kalau membaca pikiran itu Memang secara Tidak diajari secara formal Oke 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 Itu lanjut Berikutnya Ada lagi nih pak Kak Apa benar Kuliah psikologi itu Bisa belajar hipnotis orang Benar atau salah pak Salah gak benar Salah Karena di psikologi Tidak diajari hipnotis Kenapa tidak diajari hipnotis Tapi saya sampaikan di awal Bahwa yang diajarkan dalam psikologi Itu ilmu yang berkaitan Dengan pendekatan saintifik Ada risetnya Ada penelitiannya Kemudian bisa dibuktikan secara objektif Betul Walaupun seringkali psikologi Dikaitkan dengan hal seperti hipnotis Tapi dalam psikologi yang dipelajari di kampus Dan yang tua juga Tidak mengajarkan mahasiswa Bagaimana cara mempunyai hipnotis Tapi kalau mau belajar Sebagai satu Keterampilan sampingnya Ya silahkan aja Tapi dalam penggunaan resminya Hipnotis Tidak diajarkan di kampus Tidak diajarkan di kampus Kita jawab ya Ada lagi gak nih Jangan benyak-benyak Nanti waktunya habis ya pak Terakhir nih Kak Belajar psikologi Oh ini udah Oh kak Kak bener gak sih Kalau belajar psikologi itu Susah banget di kelasnya Bener apa gak nih pak Gak bener Gak bener Agak dilihat sama pertanyaan yang pertama ya pak Belajar psikologi itu mengasihkan Bahkan dalam program pembelajarannya seringkali Dilakukan dengan cara interaktif Bukan satu arah Karena memang Belajar psikologi itu berkaitan dengan Interaksi antara individu Maka Kelas pembelajarannya pun harus menyesuaikan Jadi dilakukan secara Hikusi kelompok Dilakukan dengan Bahkan beberapa metode pembelajaran Yang ada di psikologi yang tua Berkaitan dengan ilmu psikologi Itu bahkan membuat tugas akhirnya Dengan model film Jadi memberi kesempatan mahasiswa untuk mengeksplorasi Potensi, kemampuannya Oke Bahkan di beberapa fasilitas di akademik psikologi Gangko Di ruang kelasnya itu dikasih kaca Jadi mahasiswa ketika Memberi melakukan tugas kelompok Mereka bisa membeli secara interaktif Settingnya Mengerus mengaksikan Orang pelajar psikologi Teru kayaknya ya Karena tidak Prisiknya adalah ilmu tentang berlaku Maka kita harus mengkondisikan Karena pembelajarannya juga Seaksif dan semenarik mungkin Oh kayaknya sesuai nih Jadi ingin kuliah psikologi sepertinya ya Mbak Yanni Oke Kayaknya cukup aja Pak Fauzi Pertanyaannya masih banyak banget Di Instagram storiesnya Nyetron Sudabaya Tapi gak bisa dibicain semuanya Jadi misal gini Kalau kalian punya pertanyaan Yang tadi belum terjawab Misalnya tenang aja Ikutin acaranya dari awal sampai akhir Nanti akan terkonfirmasi langsung Sama Pak Fauzi nya Betul ya Pak? Nah seperti itu Pak Fauzi Bapak adalah dosen aktif UHT Yang peminatannya psikologi sosial Betul ya Pak? Psikologi sosial Oke Kalau sama temanya kita hari ini Pak Belajar dan berkarya bersama masyarakat dan komunitas Ini relate banget sama bidangnya Pak Fauzi Psikologi sosial Nah Pak Psikologi sosial itu sebenarnya apa sih Pak? Ini kan awam Pak Tentang psikologi Kayaknya anak-anak juga belum beratau Psikologi sosial itu apa? Bedanya sama psikologi-psikologi yang lain Kayak klinis Industri yang minggu lalu Terus daya tariknya apa? Peluang klinisnya seperti apa? Monggo Pak Fauzi Oke Psikologi sosial ini salah satu peminatan dalam psikologi-psikologi hangguah Bapak Fakultas juga memiliki peminatan psikologi sosial Ini ilmu yang sangat universal Artinya di semua fakultas psikologi akan mengajarkan psikologi sosial Apa yang menjadi kekhususan psikologi sosial? Dalam peminatan psikologi sosial Masyasa akan dibekali dengan kemampuan dan keterampilan Bagaimana memahami pikiran, perilaku, individu itu selalu berkaitan dengan orang lain dan dengan sekitar Sehingga dalam psikologi sosial Masyasa akan diajari tentang bagaimana berpikir sosial Contoh bagaimana kita memahami diri sendiri dan orang lain Kemudian kenapa kita mempercayai sesuatu Kemudian juga diajari bagaimana permasalahan berkaitan dengan pengaruh sosial Misalkan bagaimana budaya, kemudian juga relasi sosial Ada beberapa fenomena berlaku misalkan Prasangka, kemudian agresi Dibajarin tuh ya Pak ya? Belajarin, tapi yang perlu dicatat disini Bahwa psikologi sosial tidak hanya bicara tentang Suri ya Di peminatan psikologi sosial Sangat konsen terhadap pengembangan Kegiatan masyasa di lapangan Tema yang tadi dibacakan Belajar dan berkarya Bersama masyarakat dan komunitas Itu satu visi yang Saya selaku kombinasi psikologi sosial Jadi psikologi yang telah menganggapkan betul ke masyarakat Kemahasih itu, mohon maaf ini Bagaimana ilmu kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Jadi kita bisa mendapatkan ilmu dari masyarakat Makanya belajar bersama Jadi dalam kegiatan ilmu Kita seringkali melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan Karena memang itulah basic Basic keilmuan psikologi sosial Belajar psikologi sosial itu tidak bisa di ruang kelas Jadi itu akan sangat, apa namanya, sangat terbatas Kalau kita hanya mengandalkan belajar psikologi sosial itu di ruang kelas Justru itu dalam psikologi sosial Sangat konsen dalam mengembangkan kegiatan beraktif Sehingga syarat untuk mahasiswa bisa aktif di psikologi sosial Punya keinginan, punya motivasi yang kuat untuk berkarya Kemudian belajar, melakukan sesuatu yang berguna Betul itu Pak, kayak biar adik-adik pahami Gitu ya adik-adik, kalau nanti masuk ke psikologinya UHT nih Terus mau milih, aku milih apa ya, klinis, apa industri, apa sosialnya Kalau kalian merasa kalian suka banget nih di lapangan Ya Pak, betul Suka banget nih kegiatan di masyarakat Bantu orang lain, seperti itu misalnya Cocok banget buat kalian masuk ke psikologi sosial Gitu nih Pak Pau Cinggi Oke, lagi mungkin Pak bisa kita Didekati, cira-cira sebenarnya either mahasiswa atau UCD itu kemana? Apakah tidak cocok dengan keanggotaannya atau tidak cocok dengan tugasnya? Oke Ya, berikan tugas seperti sesuai dengan apa yang dia inginkan Kalau secara seobis, ya dilakukan seperti itu Jadi acara bisa mengoptimalkan potensi dia Tapi kalau memang itu berangkat dari dirinya sendiri Karena memang ada kemalasan Memang sesuatu yang negatif Ya memang harus ada pihak lain yang diibatkan Tapi selama secara internal dia diselesaikan dalam konteks dinamika kelompok Oke Roma tadi sebenarnya keinginan utamnya gimana? Terus apa yang dia mampu untuk berada dalam kelompok itu dioptimalkan Nah, seperti itu ya Pak, ini adik-adik Ini makhlukmu bukannya? Atau bahkan kamu, mungkin kamu yang tak asli itu adalah kalian Jangan ya, semoga ya, semoga enggak Caranya dari Pak Falzi adalah Yang pertama, ketika tidak bisa diajakin ngobrol gitu ya Pak Kalian bisa report ke gurunya kalian Bu, si ini enggak banyak bekerja Si ini tetap nama doang, itu boleh Tapi sebelumnya mungkin kalian ajakin ngobrol dulu Apakah tugasnya enggak pas Atau enggak sesuai sama kemampuannya dia Atau ada anak yang enggak dia sukain Enggak comfort dalam timnya Itu bisa kalian selesaikan dulu Nah Pak, kalau misalnya nih Ada siswa SMA Anak SMA, karena kita audiensnya anak SMA nih Pak Falzi Yang memilih untuk ANSOS Itu dibenarkan atau tidak Pak? ANSOS seperti apa dulu? Karena kalau dalam terminologi atau istilah psikologi ANSOS itu seringkali dikaitkan dengan hal yang sifatnya negatif Artinya negatif itu berkaitan dengan bagaimana Dia menghindari dari interaksi sosial Kemudian dia menjauh dari pergaulan Kemudian dia menjadi apa namanya ya Bahkan ANSOS itu juga kadang diartikan sebagai satu tindakan negatif Atau agresif atau mencapai orang lain Secara penting, ANSOS itu banyak merugikan Kalau dalam interaksi berlaku individu Jadi dalam setting berlaku individu Tetap sangat dicocokkan Dorongan untuk berkelompok atau berinteraksi dengan orang lain Jadi Tapi Sekali lagi ANSOS disini seringkali dipahami Dalam konteks yang negatif ya Selama itu belum pernah menemukan Istilah anti sosial itu Dikaitkan dengan hal yang beneran positif Kalau itu kemudian menghambat pengembangan diri individu Ya jangan dilakukan ANSOS Jujur pengembangan diri itu akan banyak terjadi Ketika kita berinteraksi dengan orang lain Bagi itu dalam psikologi yang membuktikan Bahkan secara eksperimental Bahkan ada tikus yang kemudian disendirikan Dengan tikus yang berkelompok Setelah diteliti beberapa bulan Setelah itu tikus yang berkelompok Itu syaraf-syaraf Syaraf-syaraf yang berkaitan dengan intelijensi Jauh lebih berkembang Daripada tikus yang diberikan sendiri Karena memang dengan berkelompok Berinteraksi itu akan banyak manfaat yang dibutuhkan Tapi mulai dari komunikasi Belajar pemerintahan bersama Memahami orang lain Kemudian perbedaan karakter itu harus ditoleransi Itu sangat-sangat berpotensi untuk Meningkatkan kecerdasan Baik individu Mungkin kecerdasan emosional Ada risetnya ya Pak? Ada risetnya Tuh dek Soalnya gini Pak Biasanya kalau anak SMA itu Ansosnya dalam bentuknya Misal dia gak nyaman Sama lingkungan kelasnya Yang gak rajin Supanya rebahan mulu Sebenarnya dia penginya Targetnya tinggi nih Masuk psikologi misalnya Pak Biasanya dia harus belajar nih Pak Harus ambis Isilah yang sekarang nih Ambis ya kan? Apakah yang ambis? Ya Allah Adul ambis Makanya dia ninggalin temen-temennya Pak Aku ansos sendiri aja Aku mau belajar sendiri Itu maksudnya ke posisi Apa negatif Pak? Kalau memang kaitan ansos itu dalam pengertian tadi ya Pengertian mencari ruang pribadi Kemudian untuk bertujuan pengembangan diri Ini kan masih bisa ditoleransi sebagai sesuatu yang positif Oke Tapi kalau ansos itu memang sengaja untuk menjauhkan diri dari interaksi Dari lingkungan Kemudian jenderung antipatidraga lingkungan Itu yang sangat bisa membahayakan dari orang lain Jadi gak terbiasa dengan interaksi Kemudian Ini akan tidak mudah untuk mengahami orang lain Tidak mudah untuk kerja dalam kelompok Tidak mudah untuk memecahkan permasalahan bersama Kalau dalam psikologi Kau akhirnya ketika ansos yang seperti ini dilakukan Akan mengembangkan potensi perjadian yang namanya introvert Dan introvert ini seringkali diperti dalam psikologi Sebagai penutup berbagai permasalahan Akan kecenderungan bulu diri Itu seringkali diawali dari kecenderungan introvert Karena dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara sendiri Ketika kemudian dia gak punya dukungan sosial Ya akhirnya yang terjadi adalah Gangguan-gangguan kesehatan Kalau ini larinya kesana Kalau ansos itu berkaitan dengan hal yang sifatnya Tapi kalau ansos itu berkaitan Mengsengaja melakukan satu aktivitas antisosial Berkaitan dengan pengembangan diri Ketika teman-teman yang mungkin tidak banyak Enggak support dia Dan dia mengingatkan kemampuan belajar secara mandiri Mungkin masih positif Masih positif ya pak Jadi tergantung lingkungan kita ya Jadi batasan saya kalau berkaitan dengan ansos Kalau itu berkaitan dengan pengembangan diri Misalkan fokus menyendiri di perpustakaan Karena memang ingin belajar sesuatu yang lebih gitu ya Seperti dulu yang salah hukupan ketika SMA juga bersama seperti itu Ya karena memang Positif ya pak ya Lebih banyak menyendiri di perpustakaan Banyak baca buku yang mungkin tidak dibaca oleh teman-teman saya Ya kemudian saya bisa diterima di perpustakaan Oh luar biasa Jadi ada contohnya deh Ansos selama positif enggak apa-apa Ya pak Untuk pengembangan diri Untuk pengembangan diri Betul Selama untuk pengembangan diri Contohnya misal Alingkungan sangat berpengaruh ternyata ya pak Sama sikap dan sifat kita Kalau misalnya pak Fazi Sering mana ada sisanya curhat Mbak saya tuh orangnya tuh boros banget Teman-teman saya satu geng juga boros banget mbak Sukanya belanja Di Sopi Aduh iklan kita Sukanya belanja Tapi saya tuh pengen Sebenarnya tuh bukan orang yang boros mbak Aku tuh pengen hemat Aku lebih baik keluar di komunitasku Di gengku itu Menuju geng yang lebih hemat Atau aku bisa berubah di geng yang lama ini pak Gimana tuh pak Pilihannya Gini Satu posisi yang bisa ditantukan adalah Aseptif Jadi orang aseptif Artinya kalau kemudian ada perbedaan dalam satu kelompok Selama perbedaan itu bisa dipoleran Dan okelah Dilanjutkan gak apa-apa Dalam angin bahwa Justru Dengan bertahan dalam sebuah kelompok Siapa tau kita bisa melakukan satu perubahan Kita bisa mengalami teman-teman kita dalam satu kelompok Oke Itu kan Tapi pendisi yang pertama adalah secara individual aseptif Bahwa apa yang kita lakukan dan kita yakin benar Tetaplah dilakukan meskipun mungkin lingkungan berbeda dengan kita Oke Tapi kalau kemudian kita merasa tidak Kelingkuhan ini sudah tidak kondusif bagi perkembangan diri kita Mungkin kita harus memutuskan how to get out Bagaimana kita keluar dari kemudian lingkungan tersebut Tapi jangan kemudian memusuhi Oke Terisinya disitu sebenarnya Karena kemudian seperti ini banyak sekali terjadi Iya betul Pak Bahkan di remaja Di kelompok-kelompok remaja itu kan Dorongan untuk beer group Dorongan untuk bisa diterima dalam sebuah kelompok Iya betul Terus seringkali Kalau dalam kualitas sosial namanya konformitas Jadi bagaimana kita mengonform Menyesuaikan nilai-nilai kelompok dengan nilai kita Kalau kemudian Maka yang saya sarankan Perkuat dunia nilai pribadi kita Berkelompok sangat penting Berkomunitas sangat penting Karena ketika individu itu berkelompok Pasti akan membuat satu nilai-nilai baru Dan kita sebagai anggota atau bagian dari kelompok itu Akan dipaksa untuk berkelompok Betul Selama nilai yang dikembangkan dalam kelompok itu Tidak bertentangan dengan nilai personal yang kita miliki Ya kita masih bisa Tapi kalau kemudian tidak sangat jauh Dan kita secara nilai personal tidak nyaman Dengan nilai-nilai dalam kelompok itu Kita boleh mempertimbangkan untuk keluar dari kelompok Berarti sah-sah saja ya pak Sah-sah saja Bila kita move ke kelompok lain Sah-sah saja Karena kita punya kebebasan untuk memiliki pilihan dan perilaku Iya betul Karena kita manusia yang bebas sejatinya Nah deh buat kalian nih Yang dari kemarin curhat nih Nanyain mbak Panyaan teman-teman itu gak support Target itu tinggi mbak Kalau kalian pengen masuk ke psikologinya UHT nih pak Banyak banget pak sayang Pengen masuk ke psikologinya juga Ke psikologinya UHT khususnya Banyak banget Jadi kan harus belajar Pengenyesuaikan sama tujuannya kalian yang tinggi itu Kalau hubungan kalian gak support kalian Hubungan kalian supportnya rebahan doang Gak ada yang belajar sama sekali nih Gimana bisa kalian berikut begitu Jadi boleh banget move cari komunitas lain yang lebih serius gitu ya pak Jadi pak saya mau tanya Kalau misalnya kita sebenarnya orangnya Seberapa pengaruh Seberapa besar pengaruh lingkungan ke kita ya pak Kalau misalnya kita sebenarnya orangnya humoris nih pak Terus kita gabung ke circle atau community yang orangnya tuh serius Apakah lama-kelamaan kita bisa berubah jadi orang yang serius juga pak? Kondisional Kondisional Dalam perubahan perilaku itu Ada hal yang sifatnya mungkin Permanen Yang kemudian kita punya kondisional Oke Kalau dalam psikologi sosial itu dikaitkan dengan usil atribusi Bagaimana kita memahami perilaku itu dalam konteks tertentu Apakah Ketika kita misalkan nanti dicontokkan masuk ke dalam lingkungan yang serius Kemudian pada basiknya kita adalah humoris Dan Tata-tata bahwa kita merasa penting atau merasa perlu bergabung dalam komunitas Mungkin dalam perasaan tertentu kita akan konfirm tadi mengikuti nilai yang tertentu serius Tapi mungkin dalam hal tertentu dalam situasi tertentu kita masih bisa menunjukkan Dan sisi siapa diri kita Diri kan dengan humoris kita Bahkan Kalau memang kita mampu ya Agar satu kelompok itu Kan gini Dalam satu komunitas itu pasti banyak individu dengan beragam karakter Betul Boleh jadi karakter itu sebenarnya ada yang humoris juga Tapi karena Tapi ketika kemudian ternyata Ada triggernya Boleh jadi akan keluar juga Jadi dapat temen yang humoris juga ya Pak Sebenarnya yang menurutkan kaji psikologi sosial saatnya disitu Bagaimana kita bisa memahami satu kelompok itu bagaimana terbentuk Kemudian berkembang Bahkan mungkin ketika ada konflik dalam sebuah kelompok bagaimana menyelesaikan Kalau kemudian kelompok tidak bisa menyelesaikan Ya ada dua pilihan Bubar atau kemudian tetap mempertahankan dengan membuat nilai-nilai baru Oke gitu ya adik-adik ya Yang punya pengalaman sama nih Sama yang sering buat sama Mbak Yanni Tak sampaikan nih sama Pak Paul Junya langsung nih Pak saya pernah baca artikel Pak Di dalam artikel itu ada kalimat yang seperti ini Lima orang yang paling sering berinteraksi dengan kita Menggambarkan siapa diri kita Bener gak Pak? Bener Karena gini Dalam menjalani interaksi itu ada Ada faktor psikologis yang cukup dominan Kalau kita akan menjalani interaksi dengan orang-orang yang membuat kita nyaman Orang-orang yang memiliki kesamaan tertentu dalam diri kita Oke Misalkan kesamaan dermaan dalam minat gitu ya Jadi orang-orang yang membuat kita yang pertama kali kita Atau mungkin yang kita intensifkan untuk berinteraksi itu memang Orang-orang atau individu yang membuat kita merasa nyaman Kita merasa Sekarang kan kita melihat diri kita adalah orang lain Ada kecenderungan seperti itu Itu hal yang sangat wajah dan sangat psikologis Kita menjalani interaksi dengan individu yang memang Cenderungan kesamaan 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 seperti itu Kalau di dalam psikologi nanti ketemu dengan pembelajaran di teori gestrat Bahwa bagian-bagian yang dianggap yang memiliki kesamaan itu dianggap satu rangkaian Ini menarik sekali kalau saya jelaskan secara psikologis Ada pernah lihat yang namanya lampu yang iklan yang kayak keyboard yang berjalan Oh ya Itu kan sebenarnya lampu-lampu yang ditata secara statis Tapi karena apa namanya diatur sedemikah rupa sehingga seakan-akan bergerak Betul Sebenarnya prinsip psikologi sekali Oh nyambuk ya Pak ya Sangat nyambuk Lampu pun bisa di penerapan psikologi sosial loh deh ternyata loh deh Bahkan digunakan dalam beberapa Ini kalau banyak sekali iklan-iklan yang kita lihat Maka kalau kita sekarang psikologi sosial Kalau dia film dia Saya senang lihat iklannya Karena di iklan itu Kekuatan psikologi sosialnya sangat luar biasa Bagaimana bisa mempersuasi Bagaimana bisa mengajak anggota masyarakat untuk membeli produknya Dan itu menggunakan prinsip psikologis Pendekatan psikologis itu ya Pak Makanya kalau dikatakan pendekatan psikologis Sebenarnya seperti bidang periklanan Itu bukan orang-orang psikologis yang bisa membaca kecenderungan perilaku masyarakat Nah mbak lagi kan ruang kerjanya kan Banyak banget ruang kerjanya Oke lagi nih Pak Fauzi Kenapa Kalau ada individu dalam satu kelompok Ada aja satu orang yang cenderung langsung jadi pemimpin Kamu aja pemimpinnya Kayaknya kamu cocok Itu kenapa itu Pak? Banyak yang digunakan untuk menjelaskan Ada yang gini Ada individu yang memang secara potensial Ada beberapa teori dalam psikologi yang menjelaskan Tapi ada individu yang memang secara potensial punya semacam bawaan Terjadi seorang pemimpin Walaupun pemimpin itu sebenarnya bisa diciptakan Bisa dibutuh, bisa dilatih gitu ya Itu hal yang umum dalam dinamika kelompok ketika Kelompok itu kan harus memiliki satu pemimpin ya Biasanya yang punya karakter atau pemimpin itu Biasanya individu yang punya kecakapan komunikasi Kemudian kemampuan mengorganisir kelompok dengan bagus Kemudian bisa membuat satu pembagian tugas, pengarahan dan asisasi Manajerial itu ya Pak? Manajerial Jadi kenapa seperti itu? Karena individu tersebut punya pengalaman Pengalaman-pengalaman terkait dengan itu Misalkan ada individu organisasi Apakah di sekolahnya atau di lingkungan masyarakat Di lingkungan tempat tinggalnya Itu sangat membentuk Dan sekali lagi bahwa kemampuan seperti ini Yang kita samakan ke adik sekalian Sangat dibutuhkan oleh dunia kerja sekarang Jadi sangat dibutuhkan Jadi kemampuan bekerja dalam kelompok Kemampuan mentoleransi perbedaan Kemampuan komunikasi Kemampuan untuk memecahkan permasalahan bersama Dipakai banget Dibutuhkan banget di dunia kerja itu Kalau kemampuan-kemampuan yang sangat dibutuhkan Bahkan disebut dengan healing character Itu disingkat dengan kulit sih Pak Jadi COLDE Jadi communication skill Leader Organization skill Leadership Default skill Group skill Dan jangan lupa yang terakhir Ethic skill Etika sangat dibutuhkan dalam dunia kerja Karena 87% pekerja itu gagal dalam pekerjaannya Karena pemasaran etika Sepintar apapun anda-dek Tetap belajar tentang bagaimana beretika Betul Torong Dino Etika Jadi pinter juga gak cukup Harus beretika Betul ya Pak? Nah Pak, kalau ngomongin masalah temanya kita nih Pak Belajar dan berkarya bersama masyarakat dan komunitas Buat level anak SMA Di era pandemi Mungkinkah Pak? Sangat mungkin Sangat mungkin Jadi berkarya dan belajar dan berkarya bersama masyarakat dan komunitas Tidak terbatas pada situasi apakah itu pandemi maupun tidak pandemi Oke, jadi bukan jadi keterbatasan ya Pak? Bukan jadi keterbatasan Bahkan kami dari keminatan psikologi sosial Ketika di masa non-pandemi Sangat banyak mengembangkan kegiatan-kegiatan bersama langsung di masyarakat Ketika pandemi Ketika pandemi Tidak berhenti ya Bahkan salah satu yang kita lakukan kemarin adalah Kunjungan lapangan virtual Oh ya Sebuah komunitas Pang Namanya komunitas Pang Taring Babi Mungkin Anda-Anda bisa melacak di hidupnya banyak Atau mungkin kalau Pang Taring Babi Anda mungkin sudah kenal grup Pang yang marginal Jadi komunitas sosial Sekologi yang tua Sudah hampir berapa tahun Empat tahunan kita menjalani kerjasama Melakukan pindian lapangan secara on-set Di lapangan Belajar langsung bagaimana komunitas ini Apa, mau mengerdayakan anggotanya Anggota Pang yang di masyarakat identik dengan hal yang negatif Negatif, betul Maka, apa namanya Pengikiran seperti itu hilang Ketika masyarakat saja ke komunitas Pang Taring Babi Belajar bagaimana menyablon Bagaimana mengembangkan masyarakat Dan ketika pandemi Kita tetap melakukan kegiatan Kita kunjungan virtual Dengan media Zoom seperti ini Berinteraksi langsung dengan mereka Berkomunikasi, belajar langsung Tetap jalan nanti apa? Tetap jalan Jadi tidak ada alasan pandemi Tidak belajar dan berkarya Untuk masyarakat dan komunitas Mereka tetap berkarya ya Pak Mungkin mustiknya negatif di masyarakat Justru kita akan belajar bagaimana Ketika sebuah komunitas itu Yang awalnya dianggap negatif Tapi mereka mampu memberikan kontribusi Kita akan berubah Total Bahkan mereka sangat Apa namanya Diharapkan kontribusinya bagi masyarakat Luar biasa banget Itu baru satu contohnya loh Ada banyak banget komunitas ya Pak Di Jawa Timur Di Surabaya Banyak banget komunitasnya Kalian boleh memilih komunitas Yang stay passionnya kalian Yang bisa kalian berkarya disana Mengembangkan bakatnya kalian Itu boleh banget Sekalipun pandemi Bukan jadi batasan Bukan jadi batasan Oke Atau lagi nih Pak Ada yang tanya seperti ini dari jiswa Kenapa kok mbak Aku kalau ketemu dia Itu jadi semangat noles Saya sederhanakan kalimatnya Kenapa sebagian manusia Bisa jadi semangat Atau malah justru malas Ketika bertemu satu orang tertentu Jadi kita kak dipengaruhi nih Pak Tergantung nih Kalau ada orang ini aku semangat Kalau ada orang ini aku males Gimana Pak kalau psikologi sosial ngeliatnya Justru itulah yang dipelajari Dalam psikologi sosial Bagaimana berlaku Perasaan dan pikiran kita itu Emang terbentuk dari gadiran orang lain Baik nyata maupun berpaya Dan dampaknya bisa beragam ya Kelajaran orang lain Kalau tadi disampaikan Bisa kemudian memotivasi kita Atau justru Menurunkan motivasi kita Membuat kita merasa senang Atau justru merasa kita Malas Perkembangan psikologi sosial Jadi diawali dari situ Kalau bisa cerita Diawali dari satu riset Atau eksperimen Yang dila panorman terlibat Yang tertarik meneliti Kenapa pesepeda Itu ketika sendirian Mungkin ada yang suka goes Bisa merasakan sendiri ya Antara goes sendirian Sama goes bersama bareng-bareng Itu lebih Yang mana-mana Enak mana Ayo boleh jawab di kolom komentar Enak mana goes sendiri Atau goes bareng-bareng Itu gimana tuh Pak Akhirnya diteliti Itu tahun 1800 Awal perkembangan Jadi ketika individu itu Mengalui sepeda satu sendirian Ternyata kecepatannya itu Lebih rendah daripada Ketika di sampingnya Itu dihadirkan orang lain Nah lebih cepat Karena individu Yang sebelumnya lambat Itu menganggap bahwa Individu yang di sampingnya Itu sebagai kompetitor Sebagai kesahing Jadi memang Itu pernama psikologis Dan kalau tadi dikatakan Kenapa kemudian ada perbedaan Persepsi Perbedaan penilaian Sangat faktornya bisa berada Bisa karena Bagaimana kedekatan individu itu Dengan orang yang diajak berinteraksi Bagaimana Penilaian dia Persepsi Tadi saya katanya di awal ya Ketika yang diajak berinteraksi Itu memang punya kedekatan Kesamanya Kita akan bersamanya Tapi kalau kemudian ada Masalah nih Pak sebelumnya Tentu masalah sebelumnya Atau mungkin Mengingatkan Meskipun gak kenal gitu Mbak ya Iya betul Tapi individu yang kita ajak berinteraksi Itu mengingatkan juga Ada pengalaman negatif Oh pengalaman dulu Histori kalau Aku pernah Misalkan Kayak mantannya Oh mantannya Ada loh Apa tuh Jadi gak semangat gitu Pak Maksudnya Gak ada kaitan apapun Tapi karena individu yang Meningatkan pada pengalaman Masa lalu Atau mengingatkan pada Hal-hal yang tertentu Boleh jadi akan Menimbulkan efek psikologis Bisa nge-efek sama Masa lalu ya Pak ya Psikologi sosial itu juga Belajar lagi Dan yang lebih banyak sekarang Adalah dipengaruhi oleh Hal-hal yang sepatu Imaginer yang kita bayangkan Betul Oh baik lagi Ke psikologi sosial nih Pak Balji Kalau kita jadi Mengasih situas Psikologi S1-nya UHT Kita ngambil Pemunyataan psikologi sosial Kita lulus Kita dapat Kemampuan apa aja nih Pak Oke Sesuai dengan bidang Teoritisnya Bagaimana memahami Tentang masyarakat Bagaimana kemudian Kalau fokus ke Psikologi sosial Bagaimana Memberdayakan masyarakat Dengan prinsip-prinsip Memberdayakan Membantah Mengintervensi masyarakat Jadi kan Memangnya kompleks Dan Upaya intervensi Tidak Mungkin dilakukan asal-asalan Tapi harus dilakukan Melalui Lulus Atau pendekatan Pendekatan Tentu Teoritis Kemudian Pengukuran Dan seterusnya Termasuk kalau kita Bicara tentang Psikologi sosial Kita lebih luas Jadi cara memahami Permasalahan itu Lebih-lebih bisa dimanfaatkan Untuk banyak bidang Karena dalam Lebih-lebih intervensi Itu bisa Mulai sewajar lebih Pemilatan Sekolah Belajar bagaimana Melakukan pelatih Training ke masyarakat Jadi yang ke anak-anak Yang seringkali kita Lakukan Bahkan nanti Mungkin bisa Diampilkan Dokumentasi kita Yang mulai 2011 Mulai Kita melakukan Trauma healing Untuk anak-anak Dilarang merapi Oh ada sepertinya ya Pak ya Ada sepertinya Mas boleh share slide Yang kegiatan dari Mahasiswa psikologi Sosial Saat tahun 2011 Saat meletusnya Gunung Merapi Waktu itu Karena waktu itu Dasyat banget Meletusnya tahun 2011 Ini aktivitas kami Tahun Jadi sudah lama ya Kalau dihitung dari 2011 Sampai sekarang 9 tahun yang lalu Ini saya ajak Mahasiswa Untuk langsung terjun Ke masyarakat Bagaimana Menyelesaikan Permasalahan Trauma pada Anak-anak Dilarang gunung merapi Yaitu Dengan permainan Jadi ya Dikatakan tadi Apa kecakapannya ini Karena merancang Suatu intervensi Pelatihan ini Bukan Pemasalahan dari Yang kita Sasaran kita Kemudian Mekam-mekam Metode yang tepat Ada beberapa Games yang kita Lakukan Secara kolektif Memang tujuannya Untuk meningkatkan Bagaimana Menyesuaikan Membantu mereka Untuk melupakan trauma Yang mereka alami Ini seru sekali Sepertinya Pak Ini mahasiswa ya Pak Ini mahasiswa Jadi Saya sebagai pembina Hanya sebagai Orang di belakang layar Mengatur Mengkoordinasi Ketika Aksi di lapangan Itu mereka yang melakukan Seru sekali Sepertinya Pak Sangat seru Sangat menyenangkan Berapa hari itu Pak Ini Ini Tiga sampai Empat hari Tiga sampai empat hari Wow Tidak hanya di sini Tidak hanya di Merapi Merapi Dan yang di slide selanjutnya Oh Siapa mas Selanjutnya mas Lagi sepertinya mas Gak cuma di Merapi Ternyata waktu itu Ini Gunung Kidul Gunung Kidul Bahkan Mungkin aktivitasnya Kalau kita bicara Sekolah video show Kadang Lintas 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 Membantu Membuka pasar Pasar murah Jadi Sangat dibutuhkan Jiwa-jiwa sosial Yang Untuk belajar Sosial Membuka pasar murah Dan itu pun Kita rancang Misalkan kita Menggalang bantuan Dari masyarakat umum Berupa barang Kemudian kita akan Jual kembali ke masyarakat Dengan rakyat yang sangat murah Dan hasil penjualan itu Kita kembalikan Ke masyarakat lagi Yang kita lakukan di Gunung Kidul Bahkan Banyak sebenarnya Dari 2011 Sampai dengan Bahkan terakhir Kita melakukan kegiatan Di 2017 Di daerah Penggalek Kita melakukan Pemberdayaan juga Bersama Paut Bersama masyarakat Pernah kita juga Ke Bali Bahkan kita Membawa romongan Sampai ke Bali Kemudian Membuat Ketanik intervensi Yang kita lakukan Sangat beragam Tidak hanya Tidak hanya Kemudian Kelatihan Kita juga Tengah membuat Teter boneka Karena ketika kita Kelapangan Kita melihat Kebutuhan Anak-anak di sana Itu berkaitan dengan Edukasi secara Interaktif Dengan menggunakan Berarti riset dulu ya Pak Kita observasi dulu Kita amati dulu Kita identifikasi kebutuhan Jadi Itu yang nanti akan Dikeroleh ketika Fokus ke Kemudian Wah luar biasa banget Sumbangsihnya ke masyarakat Langsung Direct langsung ke masyarakat Ya Pak Berarti bisa nih Pak Masa pandemi Misal anak SMA Punya Punya community Skateboard Misalnya Mbak aku sama Kumilai skateboard Kok ada satu orang Mau galang dana Kita kasih ke masyarakat Yang lagi tertimbang Di Mamuju Misalnya Bisa banget ya Pak Sangat bisa Ini termasuk penerapan Mbak Tingnya Pak Sangat bisa Termasuk berkarya juga Di harapan Untuk menggalang dana Kalau berkaitan dengan donasi Ini sekarang Di masa pandemi Dengan pengetapan Interaksi langsung Itu bukan kemudian Membatasi kita Untuk menggalang donasi Bahkan yang kita lakukan juga Di Pak Kota Psikologi itu Dengan melakukan webinar Kemudian dana dari webinar itu Kita salurkan kepada Pihak-pihak yang Yang membutuhkan Itu masih sangat mungkin Dilakukan Bahkan Kemarin di Salah tugas mahasiswa Di Psikologi Komunitas Yang ada di Psikologi Sosial itu Membantu komunitas Ya bukan Bekerjasama dengan komunitas Kalau di Trafer Namanya Lompok-lompok mata rantai Kita sediakan Kita mediasi Kita bantu dengan Dan membuat satu Apa namanya Media Zoom Kemudian mereka perform Dan mahasiswa yang kemudian Apa namanya Ikut serba dalam videota itu Bisa mendonasikan Jadi Masa pandemi Gak ada halangan ya Pak Gak apa-apa juga Masih bisa berbagi ke masyarakat Masih bisa berbagi ke masyarakat Bantu komunitas untuk berkembang Juga bisa Luar biasa banget Bahkan kalian nih Yang habitnya Passionnya nih Biasanya Aduh gak apa Tuka banget Terjun langsung ke masyarakat Suka banget Bantuin orang Itu passionku banget Masuk psikologinya UHT Ambil peminatan Psikologi sosial Kita ketemu sama Pak Pauzi Langsung Ngobrol langsung Banyak sama Pak Pauzi Oke Jadi Katanya Pak Pauzi ini Punya Alumni Punya Punya Mahasiswa Teladan UHT Peminatannya Psikologi sosial Namanya Mas Farid Firman Silahkan Mas Farid Oke Kita kan ngobrol banyak Kalau dasarnya doang Mungkin kalian belum mantep-mantep amat Aku perlu sama alumni Aku pengen juga Ngobrol sama alumni Pengalamannya seperti apa Kok besarnya seseru ini Aku udah pengen Masuk psikologi nih Pak Eni juga pengen Masuk psikologi nih Jadi pengen kuliah lagi Bisa ya Pak Kita ngobrol langsung sama Mas Farid Firman Syah SPSI Betul gak Pak Mas aja kali ya Mas Mas Farid Firman Syah Oke Mas Farid Aktivitasnya sekarang apa Mas Oke Iya Oke luar biasa banget Aktif di MKL Itu di kapal laut ya Mas Dan Berkerja di FUC Jadi bagian FUC Mas Sperian kapal Seperti itu Oke Ada lagi Mas Ada lagi Sudah Sudah terdengar Sudah Terdengar ya Mas Farid Firman Syah Ini adalah Alumni Atau Psikologinya UHT Tahun berapa enggak Saya masuk 2008 Mas Farid Punya pengalaman Belajar dan berkarya Sama komunitas Mas enggak Kayaknya Mas Farid Banyak pengalamannya Gimana Mas Coba share ke adik-adik Mas Ya Kalau kembali ke 10 tahun yang lalu itu Rasanya Indah banget sih Mbak Ya 10 tahun yang lalu Gimana tuh Mas Tanya Mas Jadi memang Pengalaman pertama saya Yang waktu itu Diajak Pak Fauzi ini Pak Fauzi oke Beliau cukup akrab Sama mahasiswanya Alasan pertama itu Ayo jadi relawan aja Betul Jadi relawan ke Merapi Oh yang tadi Ada Mas Ada gitu tadi ya Betul Saya masih kurus Masih kurus Sangat beda ya Sangat beda Gimana Jadi memang waktu itu Ajakan pertama adalah Sebagai relawan Ketamanya sebelum ada gambaran Oke Mahasiswa itu memang Di komunitas Komunitas ya Komunitas ekologi sosial Kita nyebutnya Itu memang On the spot Kita disana Saat baru Ayo Belah jadi apa masalahnya Kita bisa apa Oke Nah Akhirnya Baru ketika udah nyampe Jogja Kali orang Baru kita tahu Oh Saya disini Ini Ini Seru nih Oh nanti Belum bilang tuh Nanti Cuman kita masih belum Belum ada gambaran Belum ada gambaran Ini ada bencana Ini Kenapa Kalau disini Dibatkan orang-orang Seperti saya Seperti ini Seperti ini Nah baru Waktu Diyampe di Lila itu Baru Baru kita Ini Memusahkan masalahnya Dulu Tahun 2011 Abang Semester Enak Saya masih semester Enak Belum dulu sih ya Mas Belum dulu sih Waktu itu Belum Eh Pak Apa sih Yang diajakin Masih Semester Semester Atas aja Atau baru juga Diajakin Semua yang berminat Jadi Tidak terbatas Wadah angkatan Berminat dalam Bidang pengertian Masyarakat Berminat dalam Atau namanya Kegiatan-kegiatan Bermasrakat Oke Silahkan gabung Aja Bebas Oke gitu Mas Karif Kenapa dulu Milih psikologinya UHT Motivasinya apa Mas Baik Alasan Kenapa Milih psikologi UHT Yang pertama Dulu itu Saya gagal Di Angkatan Laut Oke Gagal di Angkatan Laut Terus Mas Cuman akhirnya Saya masuk ke Psikologi Di waktu itu Saya hanya berpikir Saya ingin memperbaiki diri saya Oh gitu Kayak ada yang salah Dari saya Kayak ada yang salah Sama gue nih Dan Ketika saya masuk Di sekolah Di UHT Ini Bener-bener Ini Kayak Seolah-olah Di obat Satu-satu Ini loh Salah kamu Disini Ini salah Gini Sehingga bener-bener Ketika lulus Oke lah Saya siap Ini untuk selanjutnya Luar biasa Itu alasan Dari psikologi DHT Karena yang pertama Gagal masuk TNI Itu alasan pribadi Yang kedua Karena Kayaknya ada yang salah Sama diri kuni Kayaknya aku Menyebukanya di psikologi Kayaknya psikologi Kayaknya psikologi Gukuh banget Aku ke psikologi Gitu ya Mas Oke Kalau alasan Pikologi sosial Mas Semester E baru Pikologi sosial Semester Agak belakang Itu kenapa? Kok Berminatnya Di psikologi sosial Enggak Sikologi yang lain Oke Psikologi sosial Ini adalah Salah satu Keminatan yang Paling Menurut saya Paling gampang Untuk Kita mengerti Sebagai mahasiswa Karena kalau Sorry Semoga pandangan Sebagai Orang yang Keminatan psikologi Industri Organisasi Kita kan masih Belum ada gambaran Kan ya Hari itu Kayak gimana sih Meskipun ketika lulus Juga Jadi itu Cuman waktu itu kan Psikologi sosial Ini adalah Rana pembelajaran Yang paling deket Sama kita Ada masyarakat Ada komunitas Ada organisasi Ada teman-teman Yang paling deket Itu adalah Rana pembelajaran Yang paling Deket sama mahasiswa Sehingga waktu itu Emang saya Oke lah Saya kayaknya Cocoknya Sekali-sekali Di sisi lain Juga ada Dosen yang Sangat-sangat Support Sepertinya Sebelah saya Pokoknya sepertinya Oh gitu lah Mas Parit Habis lulus Habis lulus Apakah S1 nya psikologi Mas Parit Ini kan S1 ya mas Betul SPSI Ini bilang juga Pertanyaan di adik-adik Apakah S1 nya psikologi UHT itu Bisa langsung kerja Ya tanyakan nih Mas Parit Bisa gak mas Bisa Saya langsung kerja Langsung nih Bisa bisa banget Langsung kerja Langsung kita kerja Gak ada jeda Langsung kerja Gak harus S2 dulu Berarti ya mas ya Gak harus S2 dulu Kita tanya Mas Parit Pengalamannya Habis lulus Apply kemana Berapa lama Biar langsung kerja Oke Jadi waktu itu lulus Di bulan November Oke Di bulan Desember Masih ngurus Berkas ini Itu Januari Waktu itu Kalau gak salah Itu lamaran ketiga Lamaran ketiga Di sebuah Lembaga sosial Yang cukup ternama Di Surabaya Waktu itu Nah Gak harus yang keterima sih Dengan Yang memang yang dilihat IPK Itu nomor sekian Ternyata Nomor sekian Yang paling Yang paling dilihat Adalah soft skill Kamu bisa apa Kamu bisa menunjukkan apa Common Gitu sih Jadi gak ada ngaruhnya PTN sama PTN Sama aja ya mas Sama aja Sebenarnya kerja sama Sama Bersambung Masuk ke PTN Ketat banget PTN Dan ternyata Selalu Gak ada bedanya Betul ya mas Farid Sama aja Belum Ketanya Yang mungkin Ketanya Bagus Gitu Begini Farid Kalau kuliah Psikologi Ini pertanyaan Kalau kuliah Psikologi Hapalan doang Apa ada hitungannya Soalnya banyak Anak-anak Yang pengen Mas psikologi Biar Aduh Babai matematika Babai fisika Babai kimia Welcome psikologi Oke Bener apa enggak tuh mas Emang Anggapan awal Seperti itu sih Saya juga Welcome psikologi Saya gak bertemu lagi Dengan matematika Gak bertemu lagi Dengan angka-angka Tapi ketika semester Tiga atau empat Itu saya ketemu Statistik Ketemu deh Jadi welcome Hitungan Ada statistik ya mas ya Ada statistik Semua jurusan Ada statistik ya mas Jadi belajarin juga Di psikologi Jadi gak cuma Mengamalan aja Tidak Cuma hatal Harus Statistika Matematika Tapi karena Desenya asyik ya kan Cara pembelajarannya Asyik Gak cuma Diajari teori Tapi praktiknya Gimana Sehingga Yang awalnya Takut Hatir gak lulus Di mata kuliah Akhirnya ya Lancar Alhamdulillah Ini cuma dosennya nih Pak Fauzi Mas Fauzi Gak ngasuk nih Aku berasa mau manggil Mas aja dari tadi Pak Fauzi Sekarang Pak Farid lagi nih Mas Farid lagi Mas Kalau Kontribusi yang bisa dikasih Ke masyarakat Sebagai lulusan psikologi Apa mas? Menurut Mas Farid Banyak sih Banyak ya Apa aja Kalau disebutkan Mungkin satu jam ke depan Tidak selesai Contoh yang paling sederhana Adalah Memberikan Apa ya Pengaruh Ke sekitar aja Yang paling sederhana Yang paling kecil Paling kecil Contoh sederhana Contoh kayak di tempat saya nih Banyak anak-anak Rame kan segala macem Mindset Orang pada umumnya Kan Nanggap anak-anak ini Kadang sebagai Troublemaker ya kan Main sembarangan Nah Mungkin ke depan itu Untuk orang-orang psikologi Karena sudah punya ilmunya Ya Lebih deket ke anak itu Lebih gampang Yang pertama Enggak emosi Enggak emosi Di rumah saya itu Kadang banyak anak-anak Main-main Gitu Tanya-tanya Tanya-tanya Kalau di lingkungan kerja Secara komunikasi Terus Etika tadi yang Seperti dijelaskan Pak Fauzi Kemampuan untuk Berkolaborasi Kerjasama ya Betul Itu Dilebiin sih Karena Sebelum-sebelumnya Sudah ada Banyak malam Sehingga untuk Cara Bekerjasama Cara Beretika Cara Untuk Mencapai target Itu Lebih enak Sih Hanya pindah Ranah aja sih Kalau psikologi sosial kan Masyarakat yang Dulu Itu Dan sama Dari manusia ini Ke manusia ini Tinggal Pindah ranah aja Intinya Sama manusia Tanya nih Pengalamannya Mas Farid Kalau aku Kebanyakan Kegiatan Nanti di kampus Kayaknya Bakal jelek deh Kalau IBK jelek Saya dikerja Apa mending Aku di kampus Nggak usah ikut apa-apa Ya mbak Kuliah Langsung pulang aja Langsung pulang aja Menjadi psikologinya Aku pulang ke kos aja Kelar Nggak usah ikut apa-apa Kalau mas Farid Menurut gimana Bener nggak Ada pikiran seperti itu Tidak sepenuhnya Benar Karena lu Masiswa kan Terbagi dua Kupu-kupu Sama Kura-kura Kura-kura Kuliah rapat Biasanya organisasi Memang harus bisa Manage Waktu sih Saya memang Menyalankan untuk Kura-kura ini Karena Semoga kita untuk Memanage waktu Memanage diri Memanage Kapan kita belajar Kapan kita organisasi Itu sangat penting Itu kan salah satu Sofskill Yang nggak bisa Kalau Andaini hanya Kupu-kupu Kuliah pulang-kuliah pulang Ya kalau kayak gitu Semua juga bisa Anak TK SDSM itu bisa Tapi bagaimana Ketika kita sudah di kuliah Harus ada kemampuan lain Sofskill lain Yang harus dipelajari Yang itu mungkin Bisa jadi lebih menonjol Untuk Bekalmu Ketika di dunia kerja Itu punya banyak banget Pengalaman ikut komunitas Di UHT Di fakulasi Kalau punya UHT Apa aja tuh Kalau dulu sih Karena saya Dari awal Pengen memperbaiki diri Pertama kali saya dekati Adalah Kerohanian Islam Waktu itu memang Memang Itu sasaran yang pertama Terus yang kedua Seiring berjalannya waktu Karena Kebetulan Saya dipilih sebagai Masa Sobat Prestasi Waktu itu Secara tidak sengaja Diikutkan ke UKM Penalaran Dan Memang Sesuai hati nurani Waktu itu memang Di komunitas Kolegiososial Karena kan Saya berpinsipnya gini Kalau di kerohanian Islam Saya berpinsip dengan orang-orang Muslim Betul Di UKM Penalaran Saya hanya berpinsip dengan orang-orang Hintar Oh betul Kapan saya bisa ketemu dengan semua orang Dan bisa Bekerjasama dengan semua orang Gak peduli IPK-nya rendah ini Betul Betul Kan kalau di kampus itu Biasanya kan Dan memang pada umumnya Ada yang Sayap kanan Sayap diri Sayap tengah Ada aja gak gitu ya Sayap tengah ini Yang anak-anak normal Bada umumnya Ya kupu-kupu ini termasuk Kalau saya kanan ini Yang apa namanya Secara IPK bagus Dan secara ini juga oke Yang saya kiri ini yang Secara IPK gak bagus Organisasi juga gak Gitu loh Nah Saya ingin waktu itu Ya ayolah kita ini Dan waktu itu memang Betul di Fasilitasi betul oleh Komunitas Kolegiososial Untuk Belajar dan berkarya Masyarakat dan komunitas Oke Jadi kalau informasi Adik-adik Mas Farid ini Adalah ketua UKM-nya Rogis Kalau itu Anak-anak SMA Ketua UKM-nya Selain itu Mas Farid jadi Mahasiswa berprestasi Di psikologinya UHT Terus dia juga Aktif di UKM Aktif juga Di komunitas Psikologinya sosial Betul Jadi boleh kesimpulkan gak mas Kalau kita tuh Harus tepat-tepat Memilih komunitas Betul mas Farid Betul Kalau kita pengen berkembang Kita juga harus Milih orang-orang yang Mau berkembang juga Dimana kita berada Betul ya mas Nah ini kadang-kadang Ada yang suka memaksakan diri Aduh mbak Aku tuh sukanya sama orang itu Tapi disana gak mau berkembang mbak Aku nya pengen berkembang banget Itu mending kita Move aja ya mas Berarti ya Move ke kelompok yang lain Yang mendukung Men-support kita Aku pengen kayak mas Farid tadi Aku pengen deketnya sama orang-orang yang Bagus agamanya Aku juga pengen deket Bisa sama orang-orang pinter Masuk ke kelompok penolaran Gitu ya mas Seperti itu Jadi itu Keputu-keputu pinter milih Kumpungan dek Kalau mau berkembang Gitu ya mas Siap Mungkin kita lihat pertanyaan kalian Boleh Boleh tanya-tanya Di room chatnya Silahkan Mbak Nia akan jawabin Pertanyaan kalian Yang masuk ke Story Instagramnya Nyitron Surabaya Yang udah komen-komen Kita jawabin yang tersatu Sampung sama Expertnya Sama alumni-nya juga Oke Oke Ini yang pertama Ini kayaknya Pak Fauzi Yang pertama Ini dari Halfish and the Coast AFR Seberapa besar pengaruh Lingkungan terhadap sikap kita Pak Bisa disekalakan Gak tuh Pak Kalau skala Pastinya Besar ya Ukuran Tidak bisa di Apa namanya Diangkakan Tapi simpulannya Besar Karena memang Dalam psikologi Itu ada satu Formula Yang seneng dengan Teori fisika Di psikologi juga ada Teori-teori yang dirumuskan Dalam Menurut tertentu Kalau B Itu sama dengan Fungsi E x O Jadi Periwago itu Merupakan fungsi Dari lingkungan Organism Organism Itu adalah Karakteristik Jadi Kenapa kemudian fungsi Mungkin Ada yang Belajar matematika Karena fungsi Itu kan Kita bisa menentukan Mana yang besar Pengaruhnya Lingkungan Atau Karakteristik Sikap itu Kalau dalam psikologi Memang Agak beda Dengan Dengan Pemahaman Umum Kalau sikap Dalam psikologi Bagaimana Kita menghivalasi Suatu objek Suatu beriswa Individu Kita akan Senang Atau Tidak senang Dengan objek Tersebut Kita mendukung Atau tidak Mendukung Dengan objek Tersebut Lingkungan Sangat besar Pengaruhnya Dan lingkungan Keluarga Pengasuhan Orang tua Lingkungan Tempat Pendidikan Kita Lingkungan Lingkungan Yang memang Sangat berpotensi Membentuk Bagaimana Sikap Kita Berhadap Sesuatu Misalkan Sikap Kita Berhadap Keikut Sertan Kita Dalam Organisasi Di Sekolah Atau Kuliah Di Universitas Sangat Tergantung Bagaimana Lingkungan Sekitar Kita Kalau Lingkungan Mendorong Kita Untuk Terlibat Dalam Organisasi Kita Akan Mendukung Kita Akan Lingkungan Itu Bagian Pembentuk Sikap Pembentuk Berlaku Sangat Jumlah Wow Lingkungan Ya Pak Mas Harid Tadi Lingkungan Psikologi Sosial Ternyata Ngefek Bantu Bantu Support Buat Berkembang Sampai Masa Sukses Seperti Sekarang Psikologinya UHT Memang Support Berkembang Terbentuk 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 Aluminya Sukses Sukses Lagi Coba Pertanyaan Berikutnya Dari Hajan Nabela 36 Sebenernya Sifat Introvert Extrovert Itu berpengaruh Dalam kehidupan Sosial Kita Enggak Pak Fauzi Atau Mas Fred Yang Menjawab Pak Fauzi Introvert Extrovert Itu memang Salah satu Istilah Yang Menincol Menincol Dalam Raja Kepribadian Jadi Dan Itu merupakan Satu predisposisi Atau Prasangan Atau Prakondisi Yang Menibatkan Itu Berlaku Introvert Itu Dihabitkan Yang Kadang Menutup Diri Lebih Senang Dengan Berdari Dengan Dengan Kalau Extrovert Memang Ya Dorongan Terbesarnya Bagaimana Berinteraksi Dengan Orang Lain Dan Kalau Kemudian Dikatakan Dengan Hidupan Sosial Sangat Berpengaruh Orang Yang Extrovert Itu Merasa Nyaman Kalau Dia Dalam Baru Dia Merasa Nyaman Berinteraksi Dengan Orang Lain Walaupun Sebenarnya Tidak Bisa Katakan Posit Negatif Karena Dari Beberapa Hal Tertemua Orang Controvert Itu Juga Dibolong Bidukan Misalkan Yang memilih Sebagai Desainer Dia Harus Fokus Pada Pekerjaannya Sebenarnya Tidak Dikatakan Posit Negatif Tapi Memang Bersama Pengaruh Pada Pilihan Pengembangan Diri Kita Kalau Kita Ingin Pengembangan Diri Pada Bidang 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 Orang Ternyata Kita Potensi Bidang Itu Lebih Bagaian Misalkan Apa Namanya Tidak Murni Sendiri Pasti Bidang Orang Lain Tapi Dalam Cantung Bidang Kesendirian Bidang Fokus Bidang Konsentrasi Mungkin Disitu Kita Bisa Mereka Atau Mungkin Menjelang Ujian Misalkan Kita Lebih Senang Belajar Semua Bukan Negatif Bukan 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 Negatif Walaupun Dalam Psikologi Ketenderalan Berlaku Tertentu Bahwa Laku Pertibuan Semudu Itu Banyak Dari Om 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 Betul Terjawab Adik Semoga Ya Lagi Ini Dari Room Chat Mas Di sana Ini Kayaknya Buat Mas Mas Di sana Ada Mampala Mas Mampala Itu Ketanya Apa Soalnya Aku Suka Naik Gunung Sama During Waduh Sangat Mas Ada Mampalanya Ada Mampalanya Aku Masuk Ada Di sana Ada Mampala Namanya Jelawira Itu Memang Setiap Tahun Ada Semacam Diklet Untuk Mampala Seringkali Di Gunung Lawu Untuk Saya dapat Gunung Lawu Arjuna Welirang Mas Saya tidak Waktu Kuliah Saya memang Tidak Sempat Ikut Karena Terhalang Biaya Mampal Untuk Dari Dan Cukup Saya Mas Pas Pas Jadi Saya Milih Yang Sesuai Kantong Saja Cuman Memang Terfasilitasi Waktu Itu Saya Juga Sempat Ikut Jadi Semacam Tamu Waktu Itu Di Welirang Kalau Enggak Salah Sempat Gabung Di Teman 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 Ada Jawabannya Ada Ishanul Jadi Boleh Banyak Masuk Psikologinya UHC Lengkap UKN Lengkap Maka Juga Ada Mendukung Buat Berkembang Pokoknya Jadi Rik Zah Fatimatus Kak Mau Tanya Sifat Ambifor Itu Emang Ada 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 Dikatakan Ada Ada Tapi Gini Kalau Ada 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 Yang Kadang Dalam Berlaku Sosialnya Bisa Memainkan Mengatur Kapan Saya harus Extravator Saya Kapan Harus Intra Itu Namanya Ambifor Ya Pak Salah Disana Jensi Berkaitkan Bagaimana Manajemen Diri Individu Itu Apakah Kita Extravator Yang Tidak Oh Berarti Idealnya Ambifor Ini Ya Bukan Katakan Ideal Kita Menyesuaikan Diri Dengan Diri Untuk Untuk Berinteraksi Sesuai Kementingan Tapi Batasan Saya Bagaimana Pengembangan Diri Kita Kemana Selalu Kaitkan Dengan Pengembangan Diri Kedepan Berdaftar Dengan Karir Lebih Flexible Jadi Mungkin Saya Lebih senang Menyebutnya Orang yang Flexible Dalam Pergaulan Sosial Sama Orang Kelompok Ini Oke Sama Seperti Ini Oke Bisa Masuk Mana Mas Sama Orang Yang Golongan Kalang Oke Siap Siap Tidak Bisa Langsung Terbentuk Bisa Mentoleransi Segala Perbedaan Dalam Lingkungan Pergaulan Kata kunci Yang penting Untuk Belajar Bertoleransi Sekarang Krisis Toleransi Orang-orang yang Intoleran Di Psikologi Sosial Kan Saya Ajak ke Komunitas Misalkan Seperti Itu Masyarakat Adat Dulu Kita Pernah Ke Masyarakat Ocing Pernah Ke Bali Dengan Adat Yang Berbeda Ada Masa Bali Yang Bawa Ke Yogyakarta Bisa Bahasa Anak Papua Anak Papua Saya Bawa Ke Yogyakarta Lebih Seneng Menyebutnya Sebagai Orang Flexible Menempatkan Dini Bermaksud Ada Belajar Flexible Toleransi Terhadap Segala Perbedaan Yang Yang Dila Kemukan Di Masyarakat Oke Flexible Toleransi Tolong Dihighlight Jadi Flexible Dan Toleran Mas Sama Perbedaan Dari Sekitar Kita Ya Pak Ya Lagi Mungkin Mas Pertanyaan Dari Adek Yang Instagram Dari Dari Pertanya Pertanya Kalau Psikolog Itu Terbelakang S1 Dari Pakulta Psikologi Oke Kalau S1 Dari Kedokteran Nah Tuh Poin Pertama Psikolog Dari Psikologi Dari Kedokteran Oke Danya Lagi Kalau Sekolog Itu Kalau Selalu S1 Bisa Melantikan Profesi Magister Psikologi Kalau Yang Kedokteran Selalu S1 S1 Sardana Kedokteran Betul Dan Melanjutkan Pada Ke Meski Ada Tujuan Ilmu Kedokteran Jiwa Kedokteran 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 Lebih Pada Intervensi Perlaku Sedangkan Kalau S2 Intervensi Lebih Pada Medis Jadi Sama Sama Menyelesaikan Permasalahan Perlaku Pemegangguan Jiwa Tapi Kalau Kedokteran Lebih Menekankan Pada Bantuan Medis Bantuan Secara Psikologis Kemudian Tapi Kalau Yang Disiakan Lebih Mendiagnos Sebagai Sebuah Bantuan Kedokteran Kedokteran Boleh Mengeluarkan Resep Berkaitan Dengan Obat Kalau Sikolog Tidak Sikolog Tau Misalkan Belajar Tentang Gangguan Jiwa X Misalkan Obat Menekis Apa Tidak Untuk Mengeluarkan Berhak Sikiaternya Tadi Karena Pendekatannya Pendekatan Medis Kalau Sikologi Berkaitan Pendekatannya Lebih Kompleks Bisa Pendekatan Kekeluarga Bisa Pendekatan Ke individual Ke Kelumpungan Sekitar Oke Oke Jadi Ternyata Kalau Mau Jadi Psikiater Bagi Jangan Psikologi Tapi Kedokteran Tapi Kalau Mau Jadi Psikolog Kayak Pak Pauzi Ambil Sikologi UHT Ambil S2 Psikologi Magister Psikologi Ada Banyak Kalau Mau Jadi Psikologi Kalau S1 Berarti Belum Boleh Psikolog Masih Sarjana Psikologi Boleh Jadi Asistennya Psikolog Boleh Kemenangannya S1 Asisten Psikolog Kalaupun Untuk Ruang Pekerjaan Tadi Bisa Keberbagai Bidak Jadi Meskipun Di S1 Belajar Psikologi Sosial Kalau Mau Masuk Ke Industri Juga Gak Apa-apa Ya Gitu Karena Gelarnya Sama Ya Pak Sama Betul Itulah Nanti Di Psikologi Yang Betul Itu Kalau Dalam Peminatan Tidak Strik Kemudian Kalau Sosial Terus Tidak Sosial Boleh Milih Matatulah Yang Berkaitan Dengan ARD Misalkan Ada Ada Matatulah Operif Kalau Menjadi ARD Itu Undang-Undang Teknanya Kerjaan Dan Saya Nggak akan Larang Boleh Kalau Sosial Maksudnya Dikatakan Belajar Dari Alon Berbedaan Toleransi Terhadap Itu Pengen Gabung Ke UHT Caranya Gimana Gampang Banget Tinggal Masuk Ke Websitenya Hangtua .ac.id Atau Bisa Langsung PMB .hangtua .ac.id Boleh Satu Sekarang PMB .hangtua .ac.id Nanti Ada Berbagai Macam Jalur Ada Jalur PMBK Ada Ini Reguler Reguler Yang Masih Reguler Betul Ada yang Jalur Biasiswa Dan Ada Dari Jalur Anak TNI Biasanya TNI AL TNS AL Dan Jayasan Nalah Kenapa Dapat Discon Dapat Kemungkinan Bisa Dapat 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 Discon Masuk Lewat Jalurnya Anak Kandung TNI AL Dapat Discon Ketikologinya UHT Lanjut Mas Jalur Apalagi Yang Kelima Jalur KIP Kuliah Jalur Dari Kemendikbud Dan Jalur Pindahan Biasanya Dari Nustas Lain Tindah Bisa Ya Biasa Lengkap Banget Ada Silahkan Dibilang Jalur Mana Yang PMBK Tanpa Tes Mas Warit TNI Sini Biasa TNI Jalur Biasiswa Berprestasi Misal TNI Atau Prestasi Akademik Yang Maling Mending Jalur Anak Kandung TNI Angkatan Laut Karena Psikologinya UHT 扣 Psikologi Yang Lebih Unik Arah Ketemaw Timan seperti itu jadi ada diskon khusus buat kalian yang anak-anaknya TSI AL bisa dapat aja seperti itu ya Mas mungkin ini harganya ya untuk biaya biaya sama pendidikan sih relatif murah sih ya di tahun yang sudah 2021 ini bisa tidak langsung di awal biasanya langsung diangsur semua kualitasnya dengan dosen yang luar biasa juga luar biasa banget ini harganya ada beberapa kita jawab pertanyaan terakhir nih Pak Fauzi dari waktunya nggak cukup jadi nanti bisa ditanyakan di next meeting ya sama dosennya psikologi luar biasa yang lain dari Instagram Hai ya kita ambil pertanyaan kalian dari Instagramnya neutron yang udah kalian dan nekmat ini ditanyakan tadi ya sudah juga ini mau ujawa Pak mungkin Oh iya ini Pak ada cerita khusus nggak sih Kak buat masuk ke jurusan psikologi kata Dewi RAR underscore silahkan Pak Pak kalau sangat khusus nggak ada tapi kalau di psikologi yang tua itu lebih diutamakan ya lulusan SMA SMA oke Ips boleh masuk Pak boleh Oh boleh yang penting harus SMA karena memang apa namanya untuk belajar psikologi itu lebih basic di SMA nya betul tidak mengenang atasnya itu eh apa namanya berkaitan dengan ilmu umur lah waktunya kalau dia misalkan jadi basicnya kedua atau yang lain itu ketika maksud di polisi basicnya tidak terlalu masih nanti Oh seperti itu jadi buat kalian bahasa boleh bahasa boleh iya bener yang mending kan anak SMA bukan anak SMK anak SMK Ips ataupun bahasa semuanya boleh masuk ke psikologinya UHT dengan segala fasilitasnya dengan segala kualitasnya kita temukan sama Pak dosen yang kece ini namanya di pembunyatan psikologi sosial waktunya habis Pak terima kasih Pak Fauzi Mas Farid udah terima kasih banyak dan semoga bermanfaat menemani terima kasih yang kalian nanti next meeting akan ada dosen kece lain lagi temennya Pak Fauzi ada alumi lain juga temen-temennya Mas Farid yang lain dari UHT psikologi terus semoga ada closing set mungkin Pak sesen-sen buat adek-adek kita yang SMA ini karena mereka lagi pandemi oke tetap semangat untuk belajar mengembangkan diri kembangkan sikap koleransi dan fleksibel koleransi dan fleksibel Mas Farid ada pertanyaan nggak ada diri kita kalau dari saya keterbatasan tuh hanya ada di luar bukan ada di dalam diri kita jadi jangan sampai membatasi diri kita di luar di luar bukan di dalam diri kita oh iya benar benar kita jangan membatasi diri kita selagi kita-lagi kita lakukan aja gitu ya siap Oke terima kasih Mas Farid Pak Fauzi terima kasih banyak adek-adek jangan lupa orang hibat itu memilih tempatnya memilih lingkungannya dengan tepat saya Kak Yanni sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati